Jugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo semakin kencang bergulir. Setelah beredar, foto yang memperlihatkan Firli bertemu dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis. Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya pun diketahui tengah mengusut kasus jugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 13 Oktober 2023 dengan tema menguji nyali polisi di kasus Firli bersama saya Leonhard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redakse Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Main bulu tangkis? Saya hobi bulu tangkis. Jumat belum pernah main bersama Pak Firli. Oh belum. Tapi kita juga belum pernah berfoto begitu ya. Kita akan bicarakan bagaimana soal kasus Firli ini Bang Don dan pemirsa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Dan kita ke editorial langsung Bang Don dan pemirsa menguji nyali polisi di kasus Firli. Saya bisa membayangkan Bang Don bahwa sesama penegak hukum itu biasanya kan ada apa ya saling hormat, saling apa kalau bahasa Jawa, oh Pak Kewu, saling jaga. Ini apa kemudian polisi benar-benar bisa menuntaskan dugaan ini? Atau kira-kira akan seperti sekian kasus yang lain yang melibatkan FB dan akhirnya tidak ada apa-apa? Ya ini judul yang menarik Leo, menguji nyali polisi di kasus Firli. Kita tahu dan semua publik kebanyakan tahu bagaimana dulu mengandaikan KPK itu adalah cicak dan polisi itu adalah buaya. Untuk membandingkan ukuran besar dan sangat kecilnya. Lalu sekarang ada kasus di KPK yang melibatkan ketuanya. Nah sekarang ada pertanyaan, bisa enggak polisian membawa ini ke pengadilan? Sekarang sudah sampai ke tingkat pilihan, mestinya tidak ada jalan mundur lagi gitu. Dan itu berarti sampai ke pengadilan. Dan saya mendengar bahwa tanggal 30 nanti akan ada proses persidangan, persidangan pra-peradilan. Tetapi poinnya adalah kita tetap meng-appeal keberanian kepolisian untuk begitu. Jadi kalau tidak dia berani melakukan itu, nanti terbalik gitu. Nanti cicaknya polisi, buayanya KPK. Ya kita pikir hal-hal seperti itu. Pindah posisi. Bisa pindah posisi. Karena sekarang kalau kita lihat kasus ini, dan ini kan antara polisi dan KPK ini problemnya itu berulang-ulang. Problemnya dengan beda orang saja gitu. Nah sekarang ini apakah betul akan sampai ke tingkat proses pengadilan atau ditegakkan secara hukum. Di samping proses peradilan etik gitu, yang terkait dengan kepala, apa namanya, ketua KPK. Kita sedang menunggu ini gitu. Menarik karena Bang Don sudah katakan ada cicak dan buaya. Karena beberapa teman saya mengatakan juga, sebenarnya yang penting itu bukan cicaknya, bukan buayanya. Tapi pawangnya katanya. Oh pawangnya. Jadi pawangnya ini bisa mengendalikan cicak atau mengendalikan buaya. Karena di dua kondisi yang berbeda ini Bang, dengan yang sekarang, ini jangan-jangan pawangnya lebih favor kepada salah satu. Katanya gitu Bang Don. Tapi sebetulnya sih beda banget ya. Mestinya tidak bisa, tidak compare, tidak compete membandingkan cicak dan buaya gitu. Buaya pasti menang lah. Cuma mungkin cicaknya lebih lincah gitu aja. Masalahnya katanya, pawangnya kali ini favor mungkin kepada cicak. Tapi kita akan bahas itu Bang Don ya. Kita akan bahas dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini Jumat 13 Oktober 2023. Menguji nyali polisi di kasus Firly. Menguji nyali polisi di kasus Firly. Desakan yang meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri dijadikan tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL semakin kencang bergulir. Setelah beredar foto yang memperlihatkan Firly bertemu SYL di sebuah lapangan bulu tangkis, muncul informasi yang menyebutkan rumah mantan Kapolda Sumatera Selatan itu juga digeledah aparat kepolisian. Pihak kepolisian melalui Polda Metro Jaya pun diketahui tengah mengusut kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL. Bahkan, Polda Metro sudah berencana memanggil Ajudan atau IDD Camp atau ADC Firly setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang diperkirakan merupakan saksi kunci kasus pemerasan itu. Di satu sisi, publik harus mengapresiasi langkah kepolisian untuk mulai memeriksa para saksi yang diduga mengetahui aksi pemerasan tersebut. Apalagi, kepolisian sudah menaikkan dugaan pemerasan ini ke tingkat penyidikan. Namun demikian, di sisi lain, publik tentu berharap penyidikan tidak berhenti hanya sekadar memeriksa saksi, tapi kemudian dibiarkan tanpa progres ketika perhatian publik sudah diteralihkan dengan isu yang lain. Harapan atau sekaligus kekhawatiran publik itu tentu ada dasarnya mengingat beberapa kasus yang menyeret nama Firly sebelum ini seperti hilang, tak berbekas. Publik tentu masih ingat ketika pada April 2023 lalu, sejumlah aktivis masyarakat sipil melaporkan dugaan tindak pidana prihal kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM yang juga diduga melibatkan Firly. Setelah dua bulan dilakukan pemeriksaan, Polda Metro Jaya meningkatkan laporan ini ke tahap penyidikan serta membuka peluang memeriksa Firly dan kawan-kawan. Namun, hingga kini Polda Metro di bawah pimpinan Irjen Karyoto belum juga menuntaskan dugaan tindak pidana tersebut. Padahal ada lebih dari 10 laporan kepolisi terkait kasus itu. Karyoto, yang sebelumnya merupakan deputi penindakan KPK ternyata hanya berjanji menuntaskan kasus tersebut tanpa merealisasikannya. Karena itu, perlu kiranya kita pecut lagi kepolisian supaya lebih punya nyali untuk menyidik kasus dugaan pemerasan tersebut hingga tuntas. Pada saat yang sama, polisi juga mesti transparan untuk mengungkap progres penyidikan itu ke publik, termasuk segera mengumumkan secara terbuka siapa saja pimpinan KPK yang melakukan pemerasan demi menutupi kasus dugaan korupsi di Kementan. Polda Metro seharusnya sadar dan paham bahwa kali ini publik tidak ingin kecolongan untuk kesekian kalinya. Publik juga tak lagi gampang terbujuk janji manis perihal penuntasan kasus ini. Polisi harus membuktikan bahwa meskipun mereka harus berhadapan dengan Firly yang notabene merupakan mantan kolega atau pimpinan mereka di kepolisian, keberanian dan profesionalitas harus tetap ditegakkan. Pimpinan ataupun Dewan Pengawas KPK pun seharusnya sudah membuat mekanisme untuk memberhentikan Firly dari jabatannya demi pengusutan kasus yang lebih adil dan objektif. Apalagi Firly sudah berkali-kali pula diduga terlibat pelanggaran etik selama menjabat sebagai Ketua KPK. Segera periksa Firly sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada dia membuktikan ketidakterlibatan dirinya dalam dugaan berbagai kasus pelanggaran etik dan pidana tersebut di kepolisian ataupun pengadilan. Sesederhana itu saja sebetulnya keinginan publik. Kiranya polisi dan Dewas KPK tak sulit merealisasikannya kecuali bila mereka memang sengaja ingin semakin meruntuhkan kepercayaan publik kepada lembaga antiraswa tersebut. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa namanya bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bang Don kita mau bertanya dulu kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar selamat pagi. Selamat pagi Mas Reonard. Selamat pagi Pak Tendurko. Pak Fikar kita melihat kasus ketua KPK ini sedang masuk ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Banyak orang mengatakan mungkin itu kurang setara sebaiknya dinaikkan saja ke baris krim misalnya supaya setara begitu. Nah kalau Anda lihat apakah saat ini di level Polda Metro lalu misalnya kalau nanti dinaikkan ke baris krim itu akan benar-benar berujung kepada pembuktian kebenarannya atau memang ada apa semacam semangat korsa Pak sesama penegak hukum. Tidak usah dituntaskan lah. Bagaimana Pak Fikar? Ya, kalau dilihat dalam perspektif sosiologis ya isinya elemen itu menjadi benar gitu. Akhirnya ketika menangani seorang polisi yang dulunya berpangkat lebih dari maksudnya penyidik yang sekarang akan menangani ya pasti harus ada backup dari penyidik yang lebih tinggi juga. Seperti itu. Kalau itu penglihatannya sosiologis gitu. Tetapi ini kan kasus juridik, kasus hukum gitu. Siapapun dia, pangkat apapun dia atau apa namanya, jabatan apapun dia ketika dia bisa dibuktikan bahwa dia memang melanggar hukum maka para penyidik itu ya saya kira tidak ada masalah. Apalagi maksudnya Ketua KPK ini kan sudah apapun nawirawan dari kepolisian. Artinya dia sudah menjadi sipil gitu. Jadi jangan dilihat lagi meskipun dia bekas polisi jangan dilihat lagi dia sebagai polisi. Tapi dia sebelumnya di depan Polda Metro Jaya harus dilihat dia sebagai orang yang dilaporkan melakukan pelanggaran hukum. Oke. Nah jadi Polda harus berani kalau menurut saya. Bukan berani dalam pengertian yang boleh mana gitu. Tetapi sebagai penegak hukum dia harus konsisten menjadi penegak hukum yang berani. Tapi Pak Fikar itu kan kalau kita bicara secara teknis internal kepolisian untuk melakukan penyidikan kasus ini ya. Dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh ketua KPK. Tapi kalau kita tarik ke wilayah yang lebih luas Pak. Konon katanya kalau tadi ada istilah cicak dan buaya dalam kasus sekarang ini konon katanya posisinya sudah berpindah Pak. Bahwa yang dulu cicak sudah bukan cicak lagi. Bahkan sudah jadi sama-sama buaya atau bisa jadi sudah lebih besar lagi daripada buaya. Konon katanya karena pawangnya itu. Menurut Pak Fikar bagaimana Pak dengan pendapat seperti itu? Ya. Pendapat sih menurut saya boleh aja karena ada pasti ada argumennya juga. Ada argumen. Tapi itu tadi saya bilang argumennya Hans kembali pada argumen yuridis. Yuridis. Oke. kalau sosiologi ya ini akan akan kelihatan gitu. Ada orang bilang ini malas dendam peran cicak buaya segala macam itu ya kan. Tapi ketika perspektifnya kita tarik ke yuridis gitu ya makanya saya bilang tadi siapapun dia buaya sekalipun dia sekarang gitu ya kan. Tetap harus diadili gitu. Tetap harus diperiksa dan menurut saya harus sampai ini ke pengadilan. karena kalau tidak ada persepsi begini KPK menjadi tirani gitu. Itu yang persepsi yang harus dihilangkan gitu. Maksud saya orang semua gak berani karena akhirnya kepada KPK walaupun ada yang pemenang melawan lewat para peradilan dan sebagainya gitu ya. Tetapi siapa sih yang gak tahu para peradilan melawan KPK itu kalau dihitung secara-nya gak ada yang pernah menang. Gitu ya. Gak ada yang pernah menang. Saya gak pendapat. Oke Pak Fikar pendapat itu bisa muncul juga karena ada beberapa kasus ya yang menyangkut FB itu misalnya dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM itu kan juga dilaporkan ke kepolisian tapi sampai sekarang kan kita tidak tahu ujungnya seperti apa Pak. Mungkin berdasarkan itu akhirnya orang jadi merasa ini pun tidak akan mungkin kena ini yang diduga ini. Begitu Pak Fikar? Iya betul. Sebenarnya Polda masih punya pekerjaan rumah itu gitu. Yang menjawab bahwa ada kasus yang dulu ya kalau memang itu di SP3 kan ya jelaskan SP3 apa alasannya kan begitu. Sehingga sehingga pihak yang berkepentingan bisa melawan lewat para-para dilang gitu. Harusnya kan seperti itu. Nah jadi ini bisa menjadi pelajaran buat Polda tidak usah sakut gitu karena ada di jalur yuridis gitu. Nah karena itu dukungan Kapoling maksudnya ya kita akan proses segala macam ya itu harus dibuktikan gitu. Harus dibuktikan dan harus sampai ke pengadilan. Kita tunggu berarti perkembangan kasus ini untuk saat ini terima kasih Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Fikar. Pertanyaan itu muncul Bang Don. Ya. untuk sekian waktu yang lalu ada sekian kasus ya yang didugakan kepada seorang Firli Bahuri tapi ujungnya ya lolos terus sehingga orang di dalam kasus ini menduga jangan-jangan kali ini pun lolos lagi. Bagaimana Bang? Ya itu memang pertanyaannya. Saya coba membaca sejumlah berita dan informasi tadi malam saya. Kanal berita online Tirto bilang betapa saktinya Ketua KPK selalu lolos sanksi etik kalau dulu diibaratkan dengan seorang politisi yang dianggap licin ini kayak belut dikasih oli tambah licin lagi. Sudah belut dikasih oli licin banget. Tetapi apakah masih akan seperti itu saat ini nanti saya rasa mungkin seperti yang dikatakan Pak Juli Fikar tadi itu sangat mungkin akan jalan di pengadilan. Gitu kira-kira dan kita menunggu proses itu. Tapi yang kita tahu adalah kalau kita lihat kan berita tentang KPK itu bukan hanya rame penangkapan terhadap koruptor tapi juga rame tentang perilaku ketuanya. Jadi kalau kita lihat ada 10 kasus yang kita bisa catat ada 2 yang kemudian jadi ke proses persidangan etik ada lain-lainnya itu ributnya di luar saja. Itu betapa banyaknya kan. Komisioner-komisioner KPK betapa hebatnya. Makanya ketika lihat bagaimana kemudian rame tentang ketuanya dan sekarang sudah ada cerita tentang pertemuan dengan SEL lalu kemudian ada dugaan pemerasan lalu sekarang banyak orang menyerukan termasuk South City Tumorang misalnya itu Firly mundurlah supaya Apple to Apple dengan SEL lalu kemudian ada ketua Maki Bonyamin Saiman saya minta Firly mengundurkan diri kasus ini yang malu bukan hanya KPK tapi juga rakyat Indonesia kemudian kita lihat dari ICW Agus mundur saja biar tidak jadi beban KPK nah sekarang persoalannya apakah betul itu beban kita bisa lihat dari surveinya misalnya kalau kita lihat kita coba lihat hasil surveinya bagaimana popularitas atau kepercayaan terhadap KPK itu makin turun LSI itu Februari 2023 itu tinggal 68% yang percaya April 2023 itu 64% lalu kemudian indikator politik biasanya di atas 80% tahun 2020 itu 73 tahun 2021 65 2022 73 dan seterusnya sekitar itu gitu Lidbang Kompas juga menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja KPK yang berada di angka 48,2% pada tahun 2022 dan 44,5% pada tahun 2023 jadi coba kita bayangkan hal-hal seperti ini kan yang tampak di permukaan dan kemudian orang lalu merasa ya ketika ada kasus SYL kemarin ditangkap seperti orang ah gimana ya gitu kira-kira you sendiri tidak punya punya problem gitu dan itu kan jadi liabilities untuk KPK yang tadi dibilang bahwa itu jadi beban untuk publik juga sebetulnya kalau berharap kepada KPKnya sendiri bang mungkin masyarakat sudah banyak yang tidak berharap lagi karena bicara Dewan Pengawas misalnya itu kan sekian kasus dugaan pelanggaran etika itu lolos-lolos terus ada seorang komisioner sih yang akhirnya mengundurkan diri sebelum sidang etik itu pada saat waktu itu mengikuti hadir ke GP Mandalika pertanyaannya bang kalau melihat kasus serupa yang yang sedang ditangani Polda Metro Jaya juga dugaan kebocoran penyelidikan ESDM itu kan di Polda Metro Jaya juga sampai sekarang belum berujung apakah kemudian berdasarkan itu kita masih bisa percaya bahwa Polda Metro Jaya Polda yang sama bisa mengusut kasus ini dan ada ujungnya sebagai awam mestinya begitu mestinya orang rasa bahwa kasus pembocoran data SDM itu kukin SDM yang sedang diselidik itu mestinya harus jadi kasus hukum tapi kita tahu kan bahwa itu tidak berjalan makanya juga jadi pesimis kita apakah yang sekarang akan berjalan makanya kita langsung mengatakan jangan-jangan polisinya malah jadi cicak sudah berubah bermetamorfosis kemudian KPK-nya menjadi buaya kan hal-hal seperti ini yang kita harus ingatkan jangan sampai terjadi seperti itu kalau melihat pembangunan yang sekarang ada bahwa KPK kan tadi ada kutipan dari Ali Fikri mengatakan bahwa semua proses biarkan berjalan bersama-sama proses pemeriksaan dugaan korupsi mantan mentan jalan proses etik jalan proses penyidikan di polda metro juga kami hormati silahkan berjalan ini akhirnya pertanyaannya ke soal legitimasi bagaimana kemudian ketika saya menanyakan sesuatu yang mungkin saya pikir misalnya Bang Don melakukan sesuatu kesalahan tapi saya pun melakukan itu juga kan akhirnya saya jadi tidak legitimate makanya semuanya jadi beban setiap orang yang ada jadi liabilitis itu menjadi persoalan itu sebetulnya menimbulkan keraguan jadi bisa ada kongkalingkong disana bisa ada transaksi macam-macam disitu akhirnya orang jadi berpikir bisa macam-macam dan kemudian seringkan transaksional itu kan terjadi sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus SYL itu kan belum jadi tersangka diduga seperti itu tapi dalam kasus-kasus seperti itu justru abu-abunya ada disitu begitu jadi tersangka semua sudah jelas karena itu kan menjadi sorotan umum jadi agak susah untuk bermain-main sama juga dengan kasus SYL kita juga tahu bagaimana mudahnya bocornya itu dokumen proses penyelidikan sebetulnya belum jadi tersangka sudah bocor kemudian jadi bagian dari pembelaannya Lebrie kan lawyernya hal-hal seperti itu memperlihatkan integritasnya jelek termasuk kemudian jadi cerita bocor ini jadi kita dapatkan legitimasinya ketika ada kasus rupa sebelumnya soal SDM jadi kalau lihat seperti ESDM ini bocor eh ternyata selemah itu gitu disiplin internalnya dan membocorkan itu bisa diduga ada maksud tertentu untuk kemudian jadi bahan transaksi motif motif motifnya kan bisa seperti itu hal-hal seperti itu jual-beli di luar itu jasal ya Bang kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ada juga yang akhirnya mencurigai bahwa ini adalah dalam tanda petik serangan kepada KPK bahwa apa yang disampaikan ini itu sebenarnya untuk melemahkan KPK untuk membuat pemberantasan korupsi menjadi lemah dan akhirnya nanti koruptor-koruptor atau tersangka koruptor atau orang yang masih mau korupsi itu bergembira dengan yang katanya pelemahan-pelemahan ini apakah benar demikian kita bahas di bagian berikut Bang Don dan Bermisa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan saat ini Pemirsa dan Bang Don kita akan coba dengarkan dulu ya pendapat dari Pemirsa Metro TV terkait dengan editorial pagi ini yang pertama kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat ada Pak Ondo Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Don Bosko selamat pagi Pak Ondo silahkan Pak pendapatan Anda Pak iya menguji nyali polisi di kasus Pirli kok Pirli ini di belakangnya siapa ya kok aman-aman saja gitu loh dari beberapa kasus lewat-lewat saja dari penyidikan itu maknanya kasusnya ada ke penyidikan tinggal menetapkan tersangka saya akur polisi berani kok mungkin hari ini atau besok atau minggu depan paling lama pasti ada tersangkanya nyali polisi terbukti loh kasus Sambo kasus Kapolda Sumbar kemudian bahkan kabar es krim Susnodul Haji juga dulu bisa diambil di airport masa ini gak bisa sih harusnya dewas juga bisa jalan bersamaan cuma dewasnya mbak makan ompong sekarang padahal di situ ada hatorangan hatorangan itu masa Batak artinya keterangan namun sampai saat ini gak ada keterangannya polisi diperiksa itu mantan anak buahnya Pirli kemudian juga foto-foto udah ada apalagi yang ditunggu jangan sampai rakyat curiga bahwa ini jeruk makan jeruk ayo harus ditunggaskan Kapolda itu mantan anak buahnya Pirli di KPK dan juga sama polisi jadi kita takut ini jadi ada kecurigaan ke sana untung SJL sudah tersangka kalau enggak bisa terjadi sukar guling itu jadi jangan jadi dipolitisisasi di tahun pemilu ini terima kasih terima kasih Pak Ondo di Bekasi Jawa Barat untuk pendapatan anda Pak selamat pagi di belakang Pak Ondo ada Pak Ramadan Pak Ramadan selamat pagi selamat pagi Pak Leo dan Pak Don Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Ramadan di Jambi bagaimana Pak pendapatan anda Pak silahkan Pak pendapat saya Pak Leo dan Pak Don hukum tempatnya tertinggi di bumi di bumi negeri yang tercinta ini apakah itu orang paling kecil paling tinggi kalau melanggar hukum ya dihukum Pak Don nah kalau penegak hukum melanggar hukum kata orang kecil apa hanya mengurut dada dan senyum kalau mau marah marah dengan siapa kalau mau ngomel ngomel dengan siapa paling-paling yang membela rakyat itu hanya metro kalau DPR sekarang wallah waklam bisawab jawabannya kalau DPR wallah waklam bisawab kita lapor kemana-mana juga ada gunanya maka itu kesempatan ini marilah pemimpin yang tertinggi ini tegakkan hukum di negeri ini kalau hukum tidak tegak di negeri ini pembangunan apa saja infrastruktur apa saja itu rendah daripada pembangunan hukum orang bahagia orang nikmat sekalipun miskin bahagia dan nikmat itu hukum ditegakkan semewa apapun hukum tidak ditegakkan orang akan celaka terima kasih metro berjuang terus untuk rakyat metro assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi terima kasih pak ramadhan di jambi untuk pendapat anda selamat pagi di belakang pak ramadhan ada pemirsa metro tv kali ini dari jauh ini bang don dari north carolina amerika serikat ada pak amirudin pak amirudin selamat pagi waktu jakarta atau mungkin selamat malam waktu anda silahkan pak oke selamat pagi pak bung don dan bung dan bung leon ya ya leonard ya pak begini ya iya begini pak sedih kita ngeliat pak ini pak kenapa gak bikin seperti FBI di amerika pak yang ada bironya pak 5 bironya dia punya ada ATF ada NSA ada semua FDIA itu ada ini jadi satu orang pak bukan koligial kalau disini pak oke dan ada di bawah Supreme Court itu yang paling penting jadi Supreme Courtnya harus bagus kita bisa bayangin pak ya umur 24 tahun Edgar Hoover itu menjadi Direktor FBI 24 tahun tamat dari sekolah hukum selesai semuanya 50 tahun dia menjadi Direktur FBI dan 8 presiden yang diikuti sama dia dibayang-bayangin semua presiden paling takut itu kalau di Amerika dengan FBI pak jadi kalau kita ini model seperti ini KPK gak bakalan kelar pak polisi harus orang hukum seperti disini pak semuanya orang hukum mulai dari penyidiknya semuanya jadi kita gak main-main masalah begini pak harus mengerti pak jadi kalau disini pak kalau ada urusan korupsi pak itu ditangkap dulu undang-undangnya dikariin gak bisa dipesen ada undang-undangnya pasti ada undang-undangnya jadi itu hukum dibekamain di Indonesia pak jadi begini pak ya jadi kita sedih pak ya udah sedih bener-bener sedih pak lihat Pak Amirudin Pak Amirudin sedih tapi masih punya pengharapan tidak pak bahwa KPK akan bisa menegakkan KPK ini udah gak bisa udah gak bisa diapa-apain KPK selama masih ada polisi di dalam udah gak bisa lah gak bisa selama ada polisi di dalam disini pak FBI itu bisa tangkap siapa aja pak anda buka cek sembarangan ditapetin FBI baik jadi udahlah pak cukup lah harus dibawa makam agung makam agung harus kuat oke baik terima kasih terima kasih pak Amirudin di North Carolina di Amerika Serikat sudah berpendapat pagi ini atau malam ini waktu Amerika terima kasih pak Amirudin menarik Pak Don ini bahkan sampai dari Amerika Serikat warga negara Indonesia disana menyatakan ragu nih dengan KPK kalau kasus ini tidak dituntaskan bagaimana Pak Don ya jangan dari pak Amirudin orang seperti Pak Ondo orang seperti Pak Ramadan juga akan berharap begitu betul memang problem kita kan seperti berkali-kali kita ngomong problem penegak hukum kita kan kita berharap banyak bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugas penegakan hukum dengan sangat baik dan dengan sangat serius dan kemudian menjamin keadilan dan bukanlah menjadi sapu kotor untuk membersihkan lantai jadi kan problem kita ada disitu dan sekarang ketika lihat kasusnya Pak Firly dengan segala hormat kita gitu sudah dipertontokkan di depan umum situasinya lalu kemudian kalau itu tidak jalan gitu dalam proses hukumnya orang akan melihat bahwa ini mempertontokkan ketidakadilan karena bagi orang lain dan bagi orang yang tidak berdaya bahkan hukum itu harus ditegakkan tapi bagi orang yang punya kuasa itu seolah hukum itu jadi tumpul jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya melukai publik melukai hati kita semua dan karena itu kita berharap polisi polisi punya banyak libelitis karena juga kotor juga disana banyak kan lalu kemudian KPK kemudian kita dulu pikir ini setengah dewa ternyata juga ada cerita-cerita seperti ini ternyata berat manusia jadi kalau kalau lihat keadaan seperti ini ya mungkin kasus inilah yang kemudian membuat ya kalau bisa menjadi milestone baru untuk memulai era baru tadi Leo bertanya tentang pawangnya kan saya sendiri juga tidak tahu pawangnya tetapi saya kira publik juga sudah berpikir sendiri-sendiri bagaimana itu ya entah pawang yang mengatur supaya ini bekerja dengan baik entah pawang yang mengatur bagaimana harus apa jangan-jangan akan ada sandiwara dan seterusnya kita nggak tahu tetapi kan publik itu kan berharapnya janganlah ada yang begini gitu karena ini dipertontonkan di depan umum sekarang misalnya orang mengatakan kan ada bantan dari KPK ada bantan dari Firly yaudah dibuktikan aja di depan sidang dibuktikan aja di pengadilan di luar itu orang boleh ngomong apa saja jadi kita juga perlu tahu bahwa polisi juga harus serius mencari alat bukti atas apa namanya tuduhannya untuk kemudian bisa lolos dalam perkara karena kadang-kadang kan proses penyidikan proses penyidikan itu bisa ada loophole ada lobang-lobang yang membuat itu kemudian sampai di beja pengadilan ah ternyata ternyata cuma segini oh tidak seperti yang diceritakan di luar dan pertanyaannya juga bang yang paling besar tadi seperti di sebelum segmen ini kita mulai apakah memang apa yang terjadi ini merupakan bagian dari upaya melemahkan KPK apakah itu yang sedang terjadi kita bahas di bagian berikut bang Don dan pembesar tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di Pepper Media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Don kalau melihat kasus yang terjadi terakhir itu kan sebenarnya kita masih ingat bahwa prinsip keadilan itu harus ditegakkan betul apapun yang terjadi meskipun langit runtuh katanya begitu kata Descartes pertanyaannya Bang kalau melihat yang terjadi terakhir apakah kemudian kita masih percaya ini adalah sesuatu yang akan bisa berujung atau ini menjadi bumerang ketika orang mengatakan oh ini bagian dari pelemahan KPK ini bagaimana Bang Don ya kita selalu sering sekali membaca alasan itu tetapi kita juga harus jujur di saat mana itu dianggap sebagai pelemahan KPK di saat mana justru jawaban itu menjadi alibi atau sekedar dalih untuk menutup kelemahan lalu kemudian menuding orang lain melemahkan dirinya atau melemahkan KPK menurut saya perlu kejujuran untuk menyelidiki ini dan kemudian proses penyidikannya sehingga kita tahu bahwa oh ini bukan pelemahan terhadap KPK ternyata memang sapunya mungkin kotor memang kesnya memang konkret atau memang betul sapunya kotor kecuali kalau kedua-duanya bermain begitu lalu kemudian sudah ribut di depan umum lalu kemudian kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya jangan itu kan bisa dilihat sebagai sandiwara itu mungkin juga ya sangat mungkin yang beginian kan buktinya kasus yang sebelumnya juga gak jalan kan padahal kita tahu atau paling tidak asumsi publik mengatakan eh apa sih artinya membocorkan data itu kan membocorkan data itu macam-macam maknanya pertama you blackmail membocorkan kedua membocorkan karena tidak ada kesepakatan deal tentang misalnya apa yang saya inginkan kan hal-hal seperti itu kan sangat mungkin sehingga masyarakat akhirnya bisa berpikir macam-macam wilayah abu-abu itu banyak sekali kemungkinannya kalau kita melihat bang don apakah kemudian proses ini bisa berjalan begitu saja maksudnya kita percayakan kepada kepolisian kita harapkan juga KPK mau juga menegakkan integritasnya karena saat ini kan diduga jadi punya tidak punya integritas atau jangan-jangan ini kemudian harus ada yang lebih tinggi lagi yang mengambil alih kasus ini supaya masyarakat tetap percaya kepada KPK dan juga tetap percaya kepada Polri ya Leo integritas KPK mungkin satu hal tapi integritas individu pimpinan komisioner itu hal yang lain itu personil ya itu personil tapi kemudian kalau kita mau supaya kasusnya jalan dengan baik kalau gentle orang seperti Firly mengurunkan diri saja supaya proses peradilannya jalan mengurunkan diri atau non-aktif non-aktif itu juga pilihan yang bagus kemudian bisa bentuk tim independen untuk memeriksa ini tapi poin kita adalah karena ini sudah sandiwaranya bukan sandiwara sorry peristiwanya peristiwanya itu sudah diketahui oleh umum sekarang ada saya ketemu orang biasa di situ tapi sebelum dia jadi tersangka tadi kita bilang justru sebelum jadi tersangka segala hal bisa terjadi karena kalau sudah jadi tersangka semua mata akan lihat di situ dia tidak bisa out of frame makanya sebenarnya ada kode etik bang tidak boleh bertemu seperti itu makanya undang-undangnya mengatakan undang-undang KPK mengatakan seperti itu lalu kemudian diterjemahkan dalam kode etik kita ingat dalam beberapa periode-periode awal ketika kita ketemu orang-orang KPK tahu gak dia bawa minumannya sendiri dia bawa makanannya sendiri tidak pernah terima suguhan dari orang yang dia datang apalagi datang ke orang yang berperkara atau sedang atau akan berperkara tahu bahwa akan berperkara kan karena ada datanya tahu bahwa akan berperkara kan karena ada ada pengaduan masyarakat lalu kemudian kita tidak tahu seperti apa itu diolah di sana kita tidak tahu seperti apa itu diselesaikan di bawah di belakang layar hal-hal seperti ini kan menimbulkan prasangka gitu kalau misalnya nih Bang Don saya mau berbaik sangka tapi kan melihat semua kita mau berbaik sangka iya mau melihat kasus dari kebocoran kasus bukti SDM itu dokumen kalau misalnya tetap bergeming ya tidak berubah polisi belum berujung KPK juga tidak ada misalnya yang tadi diusulkan apakah presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan itu bisa turun tangan bukan intervensi proses hukum tapi untuk mengarahkan mereka ya polisi di bawah presiden KPK menurut-nurut yang baru juga di bawah presiden walaupun tadi namanya ketua KPK kalau ketua-ketua ketua-ketua itu kan biasanya dia setara tapi kali ini ada di bawah presiden memang sangat diharapkan untuk harus selesai karena presiden juga sudah mengatakan silakan diselidiki kasus pemerasannya dan kalau tidak jadi dan tidak jalan kita tahu kalau tidak jalan kita akan tahu oh ini sandiwara dan itu tragis kita harap tidak ada sandiwara di sini kita juga masih tetap melihat Indonesia sebagai negara hukum Bang Don terima kasih sudah di tempat ini selamat pagi Bang selamat pagi Leo pemisah kita berharap agar kepolisian segera memeriksa Firli sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Firli membuktikan ketidak terlibatan dirinya dalam dugaan berbagai kasus pelanggaran etik dan pidana di kepolisian ataupun juga pengadilan sesederhana itu saja sebetulnya keinginan kita masyarakat kiranya polisi dan dewan pengawas KPK tidak sulit mewujudkannya kecuali kalau memang ternyata mereka memang yang sengaja ingin meruntuhkan kepercayaan publik kepada mereka masing-masing semoga itu tidak terjadi saya Leonard Sammosi berterima kasih Anda sedang menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang